Doa dalam Islam sangat dianjurkan bahkan kata Nabi SAW Doa itu sebenarnya inti daripada ibadah Sebagian ulama mengatakan, kalau diitlakkan doa Maka berarti semua aktivitas ibadah masuk di dalamnya Makanya contoh misal, definisi daripada sholat Secara etimologi adalah doa Karena memang isinya doa Pada saat sedang puasa kita disuruh perbanyak doa Bahkan dijanjikan mustajib doa Kita melakukan aktivitas apa saja Keluar rumah, masuk rumah, mau makan, habis makan Mau masuk ke rumah mandi, keluar rumah mandi Mengenakan pakaian, membuka pakaian Apa saja ada doanya Dan doa dijadikan senjata bagi orang-orang beriman Oleh Sampai Cipta Allah Sebagaimana sabda Nabi SAW Doa adalah senjatanya orang-orang beriman Hadis ini masih diperselesaikan para ulama Tetapi memang dijadikan sebagai gambaran oleh para ulama yang lainnya Tentang masalah Bab doa karena dia hanya dukungan Dia bukan menjadi sebuah inti sari daripada bahasan itu Nantinya orang mu'min bisa berdoa kepada Allah Sehingga menjadi senjata bagi dia untuk menolongnya dalam segala Masalah yang sedang dihadapi Kita dianjurkan teman-teman sekalian Agar selalu doa Dan doa adalah munajat Atau curhat Menyampaikan hajat kepada Sampai Cipta Dan tidak boleh lepas Saya sudah sering ulangi Dan saya ulangi lagi sekarang Doa ini jadikan sebagai rutinitas kita Dan tidak ada aktivitas Kecuali diikuti dengan doa Sampai pada tingkat Antum mau masuk ke satu tempat Mal Mau beli baju Minta sama Allah parkiran Minta sama Allah dimudahkan Maksud saya Ya Allah mudahin saya dapat parkiran ini Ya Allah mudahin saya membeli baju itu Ya Allah mudahin saya masuk ke restoran untuk makan makanan itu Ya Allah mudahin untuk saya bertemu sama orang ini Ya Allah mudahin usaha saya ini Ya Allah mudahin kuliah saya ini Ya Allah mudahin pernikahan saya ini Dan seterusnya Dikuti dengan doa Dan doa itu kata ulama adalah ibadah Dalam arti kata Kita sudah melihat hasilnya atau tidak melihat hasilnya Tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau masih ingat sebuah asal yang saya sebutkan Orang-orang yang rutin berdoa di dunia Selalu menyampaikan hajat-hajatnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia lihat hasilnya atau tidak lihat hasilnya Maka orang-orang seperti ini Yang belum melihat hasil dari doanya Seakan-akan bagi dia mungkin belum diijabah Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Akan datang orang-orang seperti ini hari kiamat Diberikan pahala bergunung-gunung Lalu mereka kaget Pahala dari mana ini Pertanya pada para malaikat Lalu para malaikat berkata Ini adalah pahala doa-doa kalian Yang belum kalian dapatkan jawabannya di dunia Maka pada saat itu mereka semua berharap Kalau semua doanya selama di dunia Tidak diberikan di dunia Tapi diberikan di akhirat Karena besarnya Pahala yang didapatkan Kita dianjurkan untuk membaca doa-doa positif Dan selalu Kita Berpikir positif juga pada Allah Itu bersangka baik Tidak ada doa yang dimulai teman-teman sekalian Baik dengan Rabbana Wahai Tuhanku dan Penciptaku Atau Allahumma Ya Allah Atau apalah yang kita ucapkan Kecuali pasti sudah ada garis finishnya Kalau kita sudah mulai start Kita sudah tahu pasti ada finishnya Tinggal Semua jawaban yang Allah kasih kepada kita Semua jawaban yang Allah kasih dari permintaan doa kita Itu mengikuti proses Sistem atau sunnatullah Yang telah Allah berikan kepada kita Maksudnya ada prosesnya Jadi kalau kita berdoa Berarti sudah ada garis finish Tinggal Mungkin seminggu Mungkin sebulan Mungkin setahun Mungkin ada orang berdoa bertahun-tahun Baru Allah SWT berikan kepada dia Karena bobot dari permintaannya besar Maka Allah SWT sesuaikan dengan Sunnatullah Atau sistem yang dia telah buat Dalam kehidupan manusia itu sendiri Nabi SAW Sebaliknya teman-teman Melarang kita berdoa Mengucapkan Kalimat-kalimat Yang berbau permohonan Atau permintaan Sadar atau tidak sadar Yang buruk Kata Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Janganlah seseorang Dantara kalian mengucapkan Kalimat Doa Permintaan Atau munajat Atau penyampaian sesuatu Kepada sang pencipta Yang buruk Baik buat dirinya Baik buat keluarganya Baik buat hartanya Karena jangan sampai Malaikat lewat Dan mengiyakannya Dan mengiyakannya Misal Orang bertengkar Suami istri Kemudian dia mengatakan Saya berharap Tidak akan bersama Sama kamu lagi Dia gak sadar Kalimat ini Bisa jadi doa Walaupun dia dalam Kondisi emosi Tidak boleh orang Saya pernah sampaikan Kalau masalah Anak-anak Kamu nakal sekali Atau mungkin dia ucapkan Tentang rumahnya Kendaraannya Sial tempat ini Panas Tidak beruntung Tempat ini Atau bahasa apalah Doa-doa Atau kalimat-kalimat Yang terlantunkan Seperti ini Yang akhirnya Sama saja Munajat Tapi buruk Buat dia Buat keluarganya Buat tunggangannya Buat hartanya Namanya laknat Namanya Laknat Sudah faham Mana laknat? Hah? Mana suaranya? Berarti semua ucapan Negatif Untuk diri Untuk keluarga Untuk harta Namanya laknat Dan ini hukumnya Dosa besar Tidak boleh Melaknat diri sendiri Tidak boleh Melaknat keluarga Tidak boleh Melaknat harta Dan laknat Saya bilang tadi Masuk di dalamnya Semua perkataan Yang akhirnya Berisi munajat Harapan Permintaan Tapi negatif Ini gak boleh Dan ingat teman-teman Bukan cuma sekitar Tidak boleh Imam Maddari Masukkan dalam dosa besar Kita gak boleh Melaknat diri sendiri Gak boleh melaknat Juga orang lain Gak boleh melaknat Harta Gak boleh melaknat Benda Gak boleh semuanya Dan kita akan baca Nanti ada hadith Ada seekor Unta yang dilaknat Oleh pemiliknya Maka Nabi SAW Suruh penduduk Madinah Muslim Meninggalkan Unta itu Jangan ada yang sentuh Lagi unta itu Karena sudah dilaknat Oleh pemiliknya Hanya karena pada saat Pemiliknya Nunggangi dia Kaki unta ini Kesentuh batu Akhirnya dia hampir jatuh Mungkin kalau kita Naik mobil atau motor Sekarang tiba-tiba Ada yang ugal-ugalan Lalu kita rem Tiba-tiba Kadang-kadang ada orang Kalau kurang berzikir Teman-teman Tidak biasa Misalnya berzikir Yang keluar semua Kata kotor nantinya Tapi kalau orang Biasa berzikir Oh subhanallah Allahu akbar Dia berzikir Itu positif Karena dia sudah terbiasa Berzikir Maka keluar kalimat itu Atau tabrakan Tiba-tiba Tapi kalau dia Tidak biasa Maka otomatis Keluar kalimat-kalimat Yang tidak baik Dan itu bisa jadi dua Buat dia atau Buat orang lain Nah kalau buruk Berarti namanya Laknat Dosa besar Jelas ya Ini judulnya Judul dosa besar 39 adalah Melaknat Saya akan bacakan Imam al-Zahmi Mengangkat dalil-dalilnya Teman-teman sekalian Di antaranya adalah Hadith riwayat Bukhari Muslim Hadith yang sangat ringkas Pendek Padat sekali Dan sebagian ulama Mengatakan dari hadith ini Sudah cukup sebenarnya Setiap mu'min Punya Pengontrol Dalam Bermu'amalah Dengan dirinya Atau orang lain Pendek sekali Bunyinya Kata Nabi S.A.W La'nul mu'mini Kakatrihi Melaknat seorang mu'min Adalah seperti Dosa membunuhnya Seperti dosa Membunuhnya Jadi kalau kita Lagi jengkel sama Seseorang Selama dia Muslim Kalau kita ucapkan Kalimat itu Maka akan Kena Dalam sebuah Hadith yang lain Kalau seandainya Ada orang melaknat Orang lain Maka la'nat itu Akan naik ke langit Kemudian tidak Diterima di langit Lalu Allah Memerintahkan La'nat itu Doa buruk tadi Kembali ke dunia Kalau orang yang Disebutkan padanya La'nat Berhak mendapatkannya Memang dia orang Pelaku itu Maka akan Kembali padanya Tapi kalau tidak Maka akan Kembali pada Pengucapnya Jadi pengucapan Doa buruk Bisa kembali Kepada pengucapnya Kembali kepada kita Na'udzubillah Kecuali keadaannya Teman-teman Memang Kita dibolehkan Melaknatnya Secara syari Seperti orang Melaknat iblis Melaknat atau Mengutup Orang-orang kafir Yang sengaja Memerangi Komuslimin Seperti di Kanceh peperangan Ada orang Kemudian Menyerah muslimin Dan menyakiti muslimin Dan kita mengatakan Semoga Allah Membinasakannya Sama kan Melaknat itu Tapi disini Babnya terbuka Pintunya terbuka Karena memang Dibolehkan secara syari Kalau orang Hanya pelaku Maksiat teman-teman Tidak boleh Melaknat Apalagi Kalau dasarnya Orang ini Orang mu'min Yang tidak bermaksiat Seperti pernah ada Seorang yang Berzina Di zaman Nabi S.A.W. Lalu dirajam Dilempar batu Lalu ada Seorang sahabat Bertiak mengatakan Semoga Allah Melaknatmu Kenapa? Karena dia berzina Dan memang nyata Kepergok Lagi dihukum Berarti orang lagi Buat maksiat kan? Sama kalau kita Orang lagi mabuk Misalnya Di pinggir jalan Tetap Tidak boleh Dilaknat teman-teman Lebih baik kita Ucapkan Jangan kita bilang Semoga Allah Binasakanmu Mudah-mudahan Mobilmu tabrakan Ini tidak boleh Kita ucapkan Ya Allah Berikan hidayah Karena pengucapan ini Laknat tadi Kalau tidak Kembali ke dia Dan memang tidak akan Kembali ke orang-orang ini Kecuali tadi yang saya bilang Orang yang dikhususkan Iblis Syaitan Orang-orang kafir Menyakiti muslimin Ada memang pintu-pintunya saja Kalau tidak Cuma orang yang bermaksud Dari kaum muslimin Tidak boleh Apalagi Dasarnya bukan orang Bermaksud Para ulama Para ulama' Para da'i Para orang-orang Soleh dan soleh Diolok-olok Dicacimaki Ini semua Maksud dalam Bahasan Laknat Melaknat orang Mumin Maka Lebih berat Atau bahkan Sama dengan Membunuhnya Kita tahu Bumdu dosa besar Sebagaimana Sudah kita bahas juga Di dosa besar Kita yang kedua Masalah membunuh Adalah dosa besar Dan itu sangat berat Dan membunuh Orang mu'min Teman-teman sekalian Itu dalam ayat Al-Quran disebutkan Termasuk yang Diancam Kekal di neraka Selain kekafiran Kemunafikan Kemusyrikan Juga dalam Membunuh mu'min Secara sengaja Ini ada ancaman Kekal di api neraka Dan ini masih khilaf Di antara ulama' Memang Tapi umumnya Muma mengatakan Zahir hadith Ayatnya begitu Siapa yang bunuh Orang mu'min Maka dia akan Disiksa Atau dikekalkan Di dalam api neraka Itu ada di dosa besar Nomor dua Maka dia akan Dimasukkan ke dalam Api neraka Dan dia akan Kekal di dalamnya Maaf Sebentar saya pastikan Lagi Ya Ayatnya dalam surah An-Nisa Ayat 93 Siapa yang membunuh Seorang mu'min Dengan sengaja Maka balasannya Neraka Jahannam Dan dia kekal Di dalamnya Dan Allah Murka Kepadanya Dan melaknatnya Serta menyediakan Adab yang besar Baginya Sementara Melaknat orang mu'min Sama dengan Membunuhnya Hadith yang kedua Tadi hadith Bukhari Muslim Hadith yang kedua Riwayat Imam Bukhari Dan juga Imam Muslim Menyebutkannya Kata begini Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sibabul Muslimi Fusukun Waqitaluhu Kufur Mencacimaki Seorang Muslim Adalah suatu Kefasikan Dan membunuhnya Adalah suatu Kekafiran Disini Kalimat Mencacimaki Seorang Muslim Adalah sebuah Kefasikan Maksudnya adalah Cacimaki Masuk dalam Laknat Cacimaki Masuk dalam Laknat Misal Seseorang Maaf Punya pegawai Lalu dia mengatakan Kamu bodoh Kalimat bodoh ini Walaupun dia lagi salah Bukan itu Itu sama Doa buruk kan Laknat Maka bisa kembali Ke dia Bisa kembali Tapi pengucapnya Walaupun orang itu Layak mendapatkan Kalimat bodoh Kembali ke dia Kalimat itu Tapi laknat ini Bisa kembali Menjadi dosa besar Bagi pengucapnya Jadi baik Jangan diucapkan Jangan diucapkan Beda Kalau kita Menghardik perilaku Misal gini Ada orang Melakukan perbuatan Yang ngawur Dia Dia melakukan perbuatan Yang orang tidak lakukan Misal Mobil lagi sangat kencang Kemudian dia Tiba-tiba berjalan Di tengah jalan Seperti menunjukkan Sebuah atraksi Atau kehebatan Gitu kan Lalu kita mengatakan Perilakunya orang ini Gila Perilaku Perbuatannya Itu berbeda Yang dimaksud Tanda sini adalah Masuk kepada Individunya Karena perilakunya Memang betul Salah Perilakunya Salah Kalau kamu Terus melakukan Perbuatan ini Seorang guru Bilang sama muridnya Kamu bisa menjadi Orang bodoh Gak masuk dalam Laknat itu Karena yang sedang Dibahas apanya Perilakunya Perilaku beda Gitu kan Kalau kamu Terus saja Seperti ini Telat datang Di kantor Tidak mengejagang Pekerjaan Kamu tidak akan Berprestasi Kata-kata Tidak berprestasi Buruk atau tidak Buruk Masuk semua Dalam globalnya Mana Laknat Tapi tidak masuk Di sini Karena dia Sedang menilai Perbuatan Memang yang sedang Salah Beda Seseorang Membersihkan rumah Atau masjid Masih kotor Ini kenapa Dibiarkan kotor Kalau begini Nanti orang akan Menilai Kamu buruk Menilai Perbuatanmu buruk Bukan Laknat itu Jelas ya Jadi yang kita Maksudnya Adalah Individunya Mencaci Maki di sini Maksud di dalamnya Adalah Kefasikan Dan membunuhnya Adalah sebuah kekafiran Kemudian dalam hadis Muslim Dari Rasulullah S.A.W Bahwasannya beliau bersabda Di dalam hadis Yang diwetkan Imam Muslim juga La yakunu La yakunu La'na La'anu Shufa'a Wala syuhada Yawmal kiyamah Orang-orang yang gemar Melaknat Lidahnya suka Mengucapkan Kata-kata buruk Termasuknya teman-teman Saya sering dengar Orang bercanda Sama temannya Ucapkan nama binatang Panggil nama binatang Panggil kata-kata buruk Kadang-kadang Kau tertanya Apa itu Oh itu artinya ini Oh itu artinya buruk semua Walaupun dia cuma Bercanda sama temannya Di sini dikatakan Orang yang suka Melaknat Lisanya suka Diucapkan Kata-kata Negatif Begini Untuk dirinya Untuk orang lain Untuk kendaraan Untuk punggangan Harta dan seterusnya Tidak akan bisa memberi syafaat Dan syafaat adalah pertolongan Saya pernah tekankan teman-teman Syafaat itu akan didapatkan Bagi Kalau manusia biasa Kayak kita Kalau timbangan amal kita Sudah lolos Kalau kita sudah ditimbang Amal baik Amal buruk Lalu amal baik kita Lebih banyak Maka kita akan bisa Memberikan syafaat Orang lain Sebenarnya ulama mengatakan Sesuai dengan kadar Lebihnya Pahalanya dia Misal pahalanya 10 ribu Dosanya 100 Maka lebihnya Selisihnya dia bisa Membantu orang Sejumlah itu Tapi bukan diambil Pahala dia Cuma Kadarnya saja Ini ulama ambil Daripada hadith Nabi SAW Yang berbunyi Sesungguhnya akan ada Dari umatku Yang bisa memberikan syafaat Sejumlah Suku mudwar Suku mudwar adalah Suku Arab yang sangat banyak Jumlahnya Gitu kan Ada orang kena banyak sekali Amal solehnya Dosanya sedikit Dia lolos Kemudian dia bisa memberikan Pertolongan sampai Satu suku Gitu kan Lalu lanjutkan hadith Kata Nabi SAW Dan ada juga diantara umatku Yang akan Sangking besarnya Dosa yang dia lakukan Yang akan Membesar di neraka Sampai dia sendiri Menjadi salah satu sudut neraka itu Tapi saksi bahasan kita Potongan Pertamanya Orang yang suka melaknat teman-teman Tidak boleh jadi Tidak boleh memberi syafaat Sebagian ulama mengatakan Syafaat disini Masuk dunia dan akhirat Artinya kalau ada orang mau Merekomendasikan orang lain Tidak layak Dia bisa memberikan Rekomendasi Kalau dia sendiri suka melaknat Suka menghardik Suka mencacimaki Suka menyalahkan Mendoakan yang buruk Dan juga dia tidak akan Menjadi saksi Untuk umat-umat yang lain Yang disampaikan Risalah pada mereka Pada hari kiamat Karena nanti kita akan Menjadi saksi hari kiamat Nanti dalam sebuah hadith Dikatakan Nuh a.s. didatangkan oleh Allah Di mahsyar Bersama dengan kaumnya Lalu Allah tanya Hai Nuh Kau sudah sampaikan belum apa yang saya perintahkan Kata Nuh sudah ya Allah Tanya kaumnya Apakah Nuh sudah dakwakan kalian Tidak pernah Nuh datang kepada kami Lalu kata Allah s.w.t Kepada Nuh Siapa saksi bunuh Dewi Muhammad dan keumatnya Dipanggilan Nabi Muhammad s.a.w.t Dengan kita semua Memberikan syafaat Kita memberikan kesaksian Maaf Kesaksian Bahwasanya betul Nabi Nuh sudah menyampaikan Dan kami terima dalam Al-Quran Dari surah Nuh Engkau turunkan ya Allah Jumlahnya sekian ayat Lalu ayat-ayatnya ditilawakan Sehingga kaum Nuh Tidak bisa membantah Karena apa yang mereka lakukan Allah sudah sampaikan Dalam Al-Quran Nah orang yang suka melakna Tidak bisa Ikut-ikutan Memberikan kesaksian Tentu ini sebuah kebanggaan Pada hari kiamat ya Karena kita bisa Jelas Oh ini umat Muhammad Umat yang terbaik Karena kita umat terbaik Sebagaimana Sabda Nabi s.a.w.t Dalam sebuah hadith yang suhi yang lain Tidak ada satupun umat sebelum kalian Karena besarnya Fadilah kita sebagai Umat Nabi Muhammad s.a.w.t Nabi s.a.w.t Juga mengingatkan Agar setiap muslim Tidak boleh memilih teman Yang suka melaknat Atau lisannya Suka mengucapkan Kata-kata yang tidak baik Nah itu disebutkan Di dalam riwayat Imam Muslim Kata Nabi s.a.w.t Tidaklah patut Bagi seorang teman Menjadi seorang tukang laknat Atau suka melaknat Kita sudah tahu Kalau kita ketemu Kemudian dia suka Mencacimaki Atau ucapkan kalimat buruk Buat dirinya kah Buat orang lain kah Gitu kan Itu semua buruk Ini buruk teman-teman sekalian Sama dengan yang saya lihat Orang sering sebut di Jakarta Lata Sembarangan ucap-ucapan Dan ini saya Allah wa'alam Saya pribadi melihat Mungkin saya salah ya Tapi saya melihat ini mungkin Karena dibiasakan saja Dianggap bahan bercandaan awalnya Lama-lama jadi kebiasaan dia Lama-lama jadi Kena ini Kalau kita tanyakan Di teman-teman medis Mungkin tidak ada penyebabnya Bukan orang yang gila Jadi dia cuma karena Menganggap lucu Dia anggap juga Orang-orang anggap dia jadi lucu Jadi Ngucapin kata-kata yang tidak baik Ini juga masuk Kalimat-kalimat buruknya Bisa jadi Laknat Karena orang yang tidak dihitung Tidak dihisap oleh Allah Hanya Anak kecil sebelum balik Orang gila sampai sadar Gitu kan Dan juga orang tidur Sampai dia bangun Selain daripada ini akan Dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang mu'min secara umum Yang dihasankan hadisnya Oleh Imam Turimidi Dilarang juga Menjadi orang yang Suka melaknat Menyalah-nyalahkan Berkata-kata buruk Menyakiti orang lain Sebagaimana Bukanlah seorang mu'min yang sejati Orang yang suka mencelah Yang gemar melaknat Yang suka berbuat keji Dan suka berkata kotor Atau menyakiti orang lain Itu orang mu'min Bahkan saya sudah pernah Ajarkan teman-teman Kalau kita diajak ribut Diajak bertengkar Kamu begini Kamu begitu Sudahlah Tinggalkan saja Gak usah ikut-ikutan Karena dua orang yang bertengkar Dua-duanya jadi jelek mukanya Kenapa Untuk mau ikut-ikutan Jadi jelek seperti dia Karena kita manusia Ada emosi Kalau lagi bertengkar dengan orang Gak usah baca WA-nya Gak usah baca SMS-nya Gak usah diriak Baca Al-Quran Berfikir kepada Allah Doain supaya dapat hidayah Belum melihat Ah mungkin dia marah Semoga Allah kasih hidayah Selesai Insya Allah Allah kasih kebaikan itu Nanti Allah perbaiki Daripada ikut-ikutan Karena dia Buruk kita buruk Dia melaknat Kita bisa melaknat Dua-duanya hanya kena keburukan Dan kata Nabi SAW Kalau dua orang sedang bertengkar Maka laknat Allah turun Kepada yang memulainya Siapa yang memulai Pertengkaran Dia dilaknat sama Allah Jadi Kalau laknat dari Allah Melalui malaikat adalah Diangkat berkah hidupnya Kalau laknat kita Manusia kita Mengucapkan Berarti kita berharap Keburukan buat diri kita Atau orang lain Kalau dari malaikat Dan Allah itu Diangkat berkah hidupnya Kalau Orang Dua orang bertengkar Maka laknat Allah Turun kepada orang yang memulainya Dan Yang tidak membalasnya Terus Didoakan malaikat Agar dapat rahmat dan pengampunan Sampai dia membalasnya Kalau dia sudah balas Dua-dua kena laknat Jadi tinggalkan saja Kamu begini Kamu begitu ya Ngomong aja Kita jalan saja Bisa yang ngomong Tulis SMS sampai seribu Nggak usah baca Nggak usah baca Kita baca Wah dia begini Balas lagi Balas lagi Habis umur gitu Tentu apa Kita kalau balas SMS Bahwa begitu bertengkar Sudah bisa Satu surah Al-Quran dibaca Satu huruf Sepuluh pahala Bener nggak? Amalin ya Jangan cuma bener-bener Tapi Contoh Realita lapangan Banyak orang begitu Jadi jangan bong-bong waktu Nggak ada gunanya Orang mu'min itu Tidak suka Mencelah Memang tidak gemar Dia tidak mau Bukan usah ribut-ributan Kita jelaskan Pada saat perlu Kalau ada pun orang Teman-teman Ada dosa besar Nanti yang kita bahas Masalah tidak boleh berdebat Kalau hal-hal Yang kita anggap Perlu berdebat Menjelaskan argumentasi Dan ada manfaat Sampaikan Nggak ada manfaat Nggak usah Kalau diajak dialog Kemudian kita Nanti jelaskan juga Sama saja Nggak ada perubahan Dan kita tahu Ini sebenarnya salah Untuk apa kita berdebat Nggak ada gunanya Nggak ada gunanya Pernah salah satu Ulama di Madin Didatangkan Didatangi oleh Seorang Syekh Syiah Dari Iran Di musim haji Waktu kami masih mahasiswa Di sana Diajak berdialog Kami mau berdialog Syekhnya angkat Quran Kemudian dia bilang Di depan mahasiswa Saya Mau berdebat dengan anda Tapi Percaya nggak dengan ini Quran ini Di angkat Quran Percaya nggak Quran ini Quran Ahli Sunnah 30 juz Qurannya mereka 49 Kata dia tidak Saya tidak percaya Kata Syekh Syekh Tidak mau berdebat Lalu rujukannya apa nanti Nggak ada gunanya Macam-macam mereka Ucapkan Oh penakut Oh begini Ngomong aja Silahkan Ukir kata-kata Amu sepanjang mungkin Tidak masalah Tulis silahkan Sampai capek Malaikan juga catat kan Dan kalau Laknat itu Doa itu Tidak layak Untuk orang itu Kembali ke siapa Kedirinya sendiri Kamu bodoh Kamu begini Dia sedang bilang Ya Allah jadikan saya bodoh Ya Allah jadikan saya begini Jadikan saya sial Na'udzubillah Faham ya Alhamdulillah Amalkan